Selamat malam birsa, inilah headline News Metro TV, jelang semifinal Piala Asia U23 Indonesia versus Uzbekistan. Ribuan warga Surabaya siap memberikan dukungan kepada Garuda Muda di Balai Kota Surabaya. Salah satunya para supporter sudah memadati halaman sejak sore hari. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Belinda Putri. Belinda, bagaimana suasana jelang nobar di Balai Kota Surabaya malam hari ini? Ya, Fera dan Pak Birsa, selamat malam. Memang malam hari ini menjadi malam yang ditunggu-tunggu begitu oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Surabaya, karena memang berdasarkan pantauan kami ini mulai sore tadi, di Balai Kota Surabaya menjadi salah satu titik untuk melakukan nonton bersama atau nobar jelang laga semifinal. Malam hari ini timnas Indonesia usia 23 melawan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia. Tentunya ini menjadi satu momen yang luar biasa begitu ditunggu-tunggu, karena memang berdasarkan pantauan kami ini, bahkan hingga saat ini pintu masuk di tiga titik gitu, terbagi menjadi tiga titik di Balai Kota Surabaya ini sudah ditutup, karena di dalam ini sudah dipadati ribuan masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya yang ingin melakukan nonton bersama dan memberikan dukungan secara langsung kepada timnas yang akan berlagak kira-kira satu jam mendatang, atau pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan memang ini berarti-artinya, karena memang berdasarkan informasi yang kami terima, ini kapasitasnya ada lebih dari 10 ribu, berarti-artinya di dalam area atau halaman Balai Kota Surabaya ini sudah dipadati lebih dari 10 ribu masyarakat yang ingin memberikan dukungan secara langsung kepada timnas usia 23 yang akan segera berlagak. Sementara itu memang untuk di area sekitar Balai Kota ini sudah terjadi kemacetan begitu, maka dari itu dari kepolisian Surabaya ini sudah melakukan beberapa rekayasa lalu lintas, dan diimbau untuk masyarakat Surabaya bisa memilih jalan-jalan yang memang menjauhi Balai Kota untuk menghindari kemacetan, dan juga sudah disiapkan beberapa area parkir atau katong-katong parkir, bagi supporter yang ingin menyaksikan secara langsung melalui 8 layar yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan 8 layar ini, Fera dan juga Pemirsa, tersebar di beberapa titik, ada 2 di antaranya. Ini memang sengaja diletakkan di area luar Balai Kota Surabaya, karena memang mengingat ini sampai sekarang sudah mulai dipadati, dan masih banyak ribuan penonton yang mengantri di luar pagar Balai Kota Surabaya. Sementara itu, untuk mengantisipasi bagaimana laga nanti malam timnas usia 23 ini dibawah dilatih oleh Sintayong, ini juga sudah mempersiapkan beberapa strategi dan juga line-up sebagai salah satu strategi. Ini harus merahasiakan bagaimana strategi Jitu untuk melawan Uzbekistan, karena ini menurutkan bagaimana performanya di 3-3 sebelumnya, di antaranya sudah memenangkan Australia dengan skor 1-0, kemudian melawan Jordania dengan skor 4-1, dan terakhir kita menyaksikan pertandingan perempat final melawan Korea Selatan dengan menakjubkan, ini adu penalti dengan skor 11-10. Dan Fera dan Pemirsa, kita masih menantikan bagaimana keseruan pada malam hari ini, karena ini juga disediakan ribuan makanan gratis bagi warga Surabaya yang akan menonton bersama pertandingan pada malam hari ini, dan kita memberikan doa yang terbaik agar timnas bisa berlaga dan bisa membawa kemenangan. Sekian dari Surabaya, kembali ke studio. Fera. Baik, terima kasih, Belinda atas laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.